berarti improvisasi di lapangan kayaknya enakan duduk-duduk aja sebenarnya paling itu doang sih kenapa duduk tapi udah dijawab kalau buat lokal membahas makanan tadi ngelihat gambar-gambar makanannya kayaknya irit banget kecil-kecil gitu buat orang-orang segede gitu cukup emang sibuk banget chefnya karena dia juga kayaknya ada acara lain dan syuting dan segala macem akhirnya gak sempet-sempet ketemu jadi lebih ke yaudah deh kita percaya aja kita sendiri pun pas nget haaah cuma segini-segini berhubung masih di lokal ya bicara soal makanan oke iya memang kalian punya masalah tapi disitulah gunanya planner planner itu adalah membantu klien mengatasi segala masalah oke kita persilahkan dewan juri untuk kembali berunding kita persilahkan para planner menunggu di luar silahkan oke dewan juri saya akan berikan waktu dulu private time untuk kalian semua dan kita akan panggil kembali plannernya begitu sudah didapatkan keputusan jadi gini si loko itu secara acara sih untuk targetnya sendiri dapat dapat meskipun mungkin dengan adanya hujan ada yang apa tapi kalau menurutku ya dengan adanya hujan mereka masih bisa jalan acara itu bagus loh lock loh oke jadi gini ya saya sih tidak melihat ini menjadi satu acara yang merupakan brand ini makanan overall oke gak acceptable rasanya oke porsinya aja yang ganggu banget ya porsinya kecil kemudian maka makanan cuma sekali itu aja oke dewan juri sudah ada di tangan saya keputusan dari perundingan tadi langsung kita undang loko dan lokal loko dan lokal dewan juri telah berunding dan mereka juga sudah mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang sudah ada dan akhirnya sudah dapat keputusan namun sebelum saya membacakan siapakah yang akan di eliminasi dan siapa yang melaju ke babak berikutnya saya minta perwakilan dari dewan juri Dianitami silahkan untuk memberikan sedikit kata-kata terakhir oke buat loko dan lokal kalian berdua sama-sama sudah mendapatkan kesempatan kedua dalam kompetisi ini dan saya sudah melihat bahwa kalian berdua sama-sama mencoba untuk berkembang menjadi lebih baik lagi tapi saya melihat pada eksekusi kalian berdua justru mundur dibandingkan dengan tas kalian yang pertama dulu kalian sudah melakukan tugas-tugas kalian dengan baik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki oke planner di tangan saya sudah ada dua amplop yang berisi keputusan dari dewan juri sudah siap? siap saya berikan yang pertama kepada loko jangan dibuka dulu dan kepada lokal jika kalian sudah benar-benar yakin sudah siap untuk mengetahui siapakah yang akan melaju ke babak berikutnya silahkan dibuka congratulations loko zeki benar-benar menereskan air mata akhirnya Jadi dari dua challenge yang kalian lakukan, mendapatkan cukup banyak pelajaran, mendapatkan sahabat-sahabat baru, mungkin juga partner untuk I.O. baru juga. Jadi ini adalah sweet moment untuk kalian. Selamat kepada lokal, sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tentunya loko, Anda adalah pemenang challenge ini. Sekaligus Grand Family. Sweet moment plan. Selamat. Sekarang kita belajar dari sini, besok ke depan, sudah lebih oke lah. Pasti. Ke depannya kita sudah siap banget nih untuk mendapatkan tantangan-tantangan berikutnya dari para juri. Untuk dua tim ini, loko dan juga lokal, dari presentasi dengan hasil foto yang saya lihat, jauh berbeda, jauh banget. Tadi si juri juga dari Dianitami dan Lomi juga mengutarakan kecewaannya. Akhirnya setelah dua challenge, Dewan Juri memutuskan loko yang berhasil masuk ke babak selanjutnya. Dan di babak grand final, loko akan berhadapan dengan eksotik Tropicana atau ke Ubersweeter. Jadi pastikan Anda terus menyaksikan Sweet Moment Planner by Tropicana Slim minggu depan. Sementara itu, ikuti kisah perjalanan para planner dengan cara follow Twitter yaitu at Tropicana Slim atau ke Facebook fanpage Tropicana Slim atau informasi lebih lengkapnya lagi di www.tropicana slim.com. Dan ikuti kuis berhadiah menarik di mana Anda bisa menciptakan Sweet Moment versi Anda sendiri dengan cara follow Twitter at Tropicana Slim. Akhir kata, saksikanlah terus Sweet Moment Planner by Tropicana Slim. Stay healthy and enjoy your sweet moment. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!